Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama R1 77 channel ya kawan-kawannya ya dimanapun kawan-kawan berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin Oke kawan-kawan sekarang saya berada di pekarangan rumah ya eh melihat kadu nih kandumontong ya yang ditanam sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu ya karena ini sudah enam kali buahnya kawan-kawan ya ini ini kadu montong jenisnya beratnya sekitar paling besar itu 10 kg 10 kg tahun kemarin yang tahun sekarang ini kemarin itu baru ada yang mateng ya sekitar 6 kg 6 kg 8 kg ya kawan-kawannya Oke kawan-kawan ya kita hanya memanfaatkan pekarangan rumah yang yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan Oke kawan-kawan dan ini buah ini buah durian ini ya sudah banyak sekali bandar yang datang ini harganya ini cuma Hai 30 butir ya kawan-kawannya buahnya kadu montong ini tapi warna-warna eh Hai para bandar ya nawarnya ada yang dua juta ada yang dua juta setengah ada yang sejuta setengah dan akhirnya Alhamdulillah ini satu pohon ini ya di borong 30 buah Hai buah durian montong ini ya seharga dua juta delapan ratus kawan-kawan Alhamdulillah milik dan rezekinya bila memanfaatkan halaman rumah yang sangat kecil ya kawan-kawannya tapi bermanfaat dan menghasilkan Oke kawan-kawannya kita akan lanjut Oke para sahabat ya ini eh pohon durian ya pohon durian kebetulan di pekarangan rumah bila kita rajin menanam di pekarangan rumah yang dekat ya dapat terkontrol dan ini buahnya seperti ini ya kawan-kawannya ini buahnya buahnya buah durian montong jenisnya ini ya ini beratnya 6 kg sampai 8 kg ya Hai kawan-kawan ya Hai seperti ini buahnya hanya sedikit kawan-kawan buahnya ini hanya 30 biji buahnya tapi besar-besar ini ini sampai 8 kg bila ditimbang ya kawan-kawan ya seperti ini ya Hai nah seperti ini kawan-kawan ya ini eh buah durian ini ya eh 8 kg bahkan tahun lalu sampai 10 kg ini kawan-kawan ya seperti ini buahnya ya besar-besar sekali ya kawan-kawan ya Hai seperti itu kawan-kawan ya ini bila kita menanam buah-buahan di pinggir di pekarangan rumah seperti ini kawan-kawan Hai buah yang lagi viral ya buah durian montong ini sangat asik sekali seperti itu kawan-kawan ya emang tidak terlihat ini karena Hai buah durian montong ini sangat sangat manis sekali ya dan dalamnya kuning-kuning kuning-kuning Oke kawan-kawan ya ini udah ada yang matang ini satu ini beratnya sekisaran 6 kilo ya sudah ditimbang ya seperti ini buahnya kuning dan manis ya kawan-kawan ya dan ini juga ada buah-buah apa ya buah mangga ini kebetulan di depan rumah ya depan rumah ini buah mangga ini saya okulasi ya okulasi ini batangnya bawahnya ini eh buah pelempalem ya kawan-kawan ya dan ini disambung dengan mangga ya dermayu ya kawan-kawan ya seperti itu dan ini sambungannya kawan-kawan ya seperti ini nah ini sambungannya ini beberapa tahun yang lalu saya sambung ini ya kawan-kawan ya dan jadi dan seperti ini serta buah ima buah ini ya pernah kembangan ya dan sudah berbuah satu kali pendek sekali ya kawan-kawan ya seperti itu kawan-kawan ya Nah ini buahnya ini pohonnya kawan-kawan ya seperti ini pendek ini kawan-kawan ya pendek sekali hanya satu meter dua meter setengah lah mungkin ya kawan-kawan ya seperti itu dan memang ini sambungannya waktu itu saya sambung ya seperti ini ini okulasi ya kawan-kawan ya sambungan kawinan antara buah pelem ya sama buah mangga dermayu ini seperti ini kawan-kawan ini hanya memanfaatkan pekarangan rumah ya tapi lumayan Alhamdulillah menghasilkan ini kawan-kawan ya kawan-kawan ya dan ini sempit sekali memang ya hal-hal pekarangan rumah tapi saya tanami saya manfaatkan seperti ini ya kawan-kawan ya ini ada buah naga juga pernah sekali ini sudah berbuah ya kawan-kawan ya buah naga ini nah ini buah naga ya buah naga juga kawan-kawan seperti ini dan ini ditopang oleh paralon semen ya seperti ini ya kawan-kawannya sempit banget ini tapi bisa dimanfaatkan Alhamdulillah ya kawan-kawan ya seperti itu nah ini ini sudah pernah berbuah ini baru satu kali berbuah ya kawan-kawan ya begini ya kawan-kawan ya bila betah banget hidup di pedesaan sangat nyaman sangat enak dan bisa Hai kita manfaatkan lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan ya Hai nanas juga ya dan itu nanas baru di panen ini baru diambil ya nanas banyak juga nih nanas ya dan ini kawan-lahan sempit seperti ini saya juga nanam petai ya ini petai ya kawan-kawannya dan ini sedang berbuah ini kawan-kawan ya Hai nah ini kawan-kawannya sedang berbuah Hai nah seperti itu bahwa itu sedang berbuah ya kawan-kawan ya udah mulai berbuah nih ini seperti ini ya kawan-kawannya terlihat ya petainya sudah mulai berbuah itu Alhamdulillah ini sudah mulai menghasilkan Hai Oke kawan-kawan kita akan lanjut kembali ya Hai dan oke kawan-kawannya kita akan coba di belakang rumah ya kita juga banyak nanam ya di sini ya kawan-kawan ya eh nanam durian di sini ya durian ya kawan-kawan ya Nah ini durian juga ini jenisnya durian montong ini baru ditanam ya baru sekitar dua tahunan sekitar dua tahunan ini ini seperti ini buahnya ya eh pohon duriannya ini kawan-kawan ya Hai ah seperti ini ya kawan-kawan ya keadaan di belakang rumah saya seperti ini ada kolam juga di sini ya kolam ikan ini kolam ikan ini kolam ikan dan ini juga nah saya tanam juga ini eh durian juga ini sama ini jenisnya durian montong ini ya durian montong dan ini juga ada buah buah nangka juga ada ya kawan-kawan ya banyaklah saya tanam di depan rumah ya dan di belakang rumah memanfaatkan pekarangan rumah ya halaman rumah lahan sempit ini dimanfaatkan ini cukup lumayan menghasilkan ya untuk nambah-nambah perekonomian dan ini juga ini kawan ya ini sudah besar ini ini jenisnya duriannya durian kuning emas nih kawan-kawan Hai nah ini duriannya durian kuning emas ya kawan-kawannya seperti ini ya nah daunnya ini seperti ini ini duriannya ini untuk tahun ini ini tidak berbuah tapi ke tahun kemarin ya sempat berbuah lumayan Hai buahnya seperti itu ya kawan-kawan ya lonjeng besar tapi lonjong dalamnya kuning nah ini kawan-kawan nah ini situasi di belakang rumah saya kawan-kawan ya seperti ini ya lahannya sempit tapi kawan-kawan ya sempit dan itu gawir ya tapi bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman lah Alhamdulillah ya bila kita rajin ya sahabat ya bisa menghasilkan juga buah-buahan ya tidak masalah lahan sesempit ini pun bila ditanami di pinggir-pinggirnya dan juga bisa menghasilkan kawan-kawan ya sungguh lumayan mudah-mudahan kawan-kawan di rumah juga video ini dapat menginspirasi kita semua supaya memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumah ya maupun di belakang rumah mau semoga video ini sangat menginspirasi kawan-kawan dan eh ada hasilnya juga gitu ya kawan-kawan ya oke kawan-kawan terima kasih sampai disini dulu video ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati